Militer Rusia mengeklaim telah berhasil menguasai kota Kherson yang ada di wilayah Ukraina bagian selatan. Ditegaskan militer Rusia bahwa kota Kherson saat ini berada di bawah kendali penuh pasukan militernya. Namun hal itu dibantah oleh Ukraina yang menyampaikan bahwa pasukannya sedang bertempur di kota tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Moskow meningkatkan pengeboman mematikannya terhadap pusat-pusat populasi utama yang sejauh ini gagal dijinakan pasukan invasi. Moskow yang gagal dengan cepat menggulingkan pemerintah Ukraina setelah hampir seminggu. Negara-negara barat khawatir bahwa mereka akan beralih ke taktik baru yang jauh lebih kejam. Pengeboman paling intensif telah melanda Karkip, sebuah kota berpenduduk 1,5 juta orang di timur. Atap gedung polisi di pusat kota runtuh karena dilalap api. Diketahui 21 orang tewas akibat penembakan dan serangan udara di kota itu dalam 24 jam terakhir dan empat lagi pada Rabu 2 Maret 2022 pagi. Di sisi lain, Apple, Exxon, Boeing, dan perusahaan lain bergabung dengan eksodus perusahaan di seluruh dunia dari pasar Rusia. Hal ini telah membuat Moskow terisolasi secara finansial dan diplomatik sejak Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi pekan lalu. Rusia menyebutkan telah mengirim delegasi untuk putaran kedua pembicaraan damai di Belarusia dekat perbatasan. Tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkatkan Rusia perlu menghentikan pengeboman jika ingin meruntingkan perdamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!